. Berbeda dengan Saifuddin Juba yang digeser dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Provinsi Maluku Utara ke Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nakertrans, hingga berakhir non-job, sementara Abdullah Asagaf dan Fahruddin Tukuboya yang sempat dimutasi Gubernur Malut, Kiai Haji, Abdul Ghani Kasuba dari Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, OPD, ternyata dilantik kembali pada jabatan semula. Sebelumnya, Abdullah Asagaf menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, kemudian digeser oleh Gubernur Maluku Utara ke posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, DLH, sebagai pengganti Fahruddin Tukuboya, sementara Fahruddin sendiri dilantik sebagai Kepala Biro Hukum Setda Prof Maluku Utara. Namun, pada tanggal 3 Juli tahun 2023, keduanya kembali ke posisi jabatan semula setelah Gubernur Maluku Utara membatalkan surat keputusan, SK, tersebut dan melanjutkan dengan pelantikan mereka. Pengembalian Abdullah dan Fahruddin ke jabatan semula mereka didasarkan pada surat keputusan Gubernur Maluku Utara. Nomor, 821.2.22 Garis Miring Kep Garis Miring JPTP Garis Miring 40 Garis Miring 7 Garis Miring 2023, tentang pembatalan, dan pencabutan keputusan Gubernur Maluku Utara. Nomor, 821.2.22 Garis Miring Kep Garis Miring JPTP Garis Miring 38 Garis Miring 6 Garis Miring 2023, tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Akadir, mengkonfirmasi pelantikan Abdullah Asagaf dan Fahruddin yang kembali ke jabatan semula, sesuai dengan surat keputusan Gubernur Maluku Utara yang diterbitkan pada tanggal 3 Juli tahun 2023. Samsuddin menambahkan, bahwa keputusan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kajian, sehingga Gubernur meminta pembatalan SK pelantikan kedua pejabat tersebut. Posisi jabatan Kepala Biro Hukum menjadi PLT, pelaksana tugas, kemudian Rituan sebagai PLT Kepala DKP dibatalkan dan kembali ke jabatan Sekretaris DKP.